Kalau di Indonesia ada bakso lobster, di Italia juga ada ravioli isi lobster Penasaran kan gimana cara masaknya dan rasanya tuh kayak apa? Yuk kita capcus liat Hi, this is me, I was a hard worker and a good secretary I like everything about Italy One day I met Italian man and we get married And this is our product, Marsilio Isn't it? He is so cute So, here I am and I'm here making video Halo cumi-cumi, kali ini gue mau kasih tau ada ravioli isi lobster Negara Italia, selain terkenal dengan pasta dan pizzanya Mereka juga memiliki ravioli dan tortellini Lalu, apa bedanya ravioli dan tortellini? Secara visual, ravioli itu bentuknya kotak Bagian bawahnya rata dan bagian atasnya membulat Lalu, tepinya itu dipotong dan terkadang pinggirannya ditutup atau dicetak dengan garpu Isiannya lebih banyak Bisa diisi dengan salmon, ricotta, labu kuning, bahkan lobster Lalu tortellini bentuknya seperti cincin dan bahkan mirip sekali dengan pangsit Karena bentuk yang lebih kecil, jadi isiannya lebih sedikit Tortellini kebanyakan isinya adalah daging Tapi bisa juga diisi dengan ricotta dan bayam Jadi ravioli ini yang isi lobster Isinya itu ada ricotta, mentega, jus wortel, terus ada ikan juga, tomat dan lain-lain Kali ini gue akan masak dengan pretzemolo, ayo, sama peperoncini seki Jadi ini adalah parsley, bawang putih, sama cabai Gitu doang, sama minyak olive oil Pertama, kita panaskan dulu minyak olive oil di wajan Tumis sebentar bawang putihnya, jangan sampai gosong ya Sedikit Sambil ditumis bawang putihnya, kita didihkan air Lalu kasih sedikit garam Kita tuang deh Cukup 3 menit aja ya Lalu matikan kompornya Kita angkat Kita kasih sedikit air Sampai kira-kira dia meresap Sampai kira-kira airnya sudah meresap semua Lalu kita angkat Sampai kira-kira Soalnya, buah-kira Sampai, rasanya Jurid Sampai pulak Mutu dopamine Kalau makan lobster Atau seafood lainnya Seperti ikan, udang, dan lain-lain Di Eropa tergolong makanan yang mewah Atau sultan Karena kalau di Indonesia itu Lobster harganya masih terjangkau Sedangkan kalau di Eropa Harganya mahal banget Ini contoh tortellini yang isi ricotta dan spinaci Bisa kalian lihat di video gue yang ini Setiap bentuk pasta Dirancang untuk dipasangkan Dengan jenis saus yang berbeda Misalnya Spaghetti, linguine, capellini Yang seperti ini Yang panjang dan tipis Itu lebih baik ditemani dengan Saus yang berbahan dasar Dari minyak Seperti ayo olio peperoncino Atau makanan yang berbahan dasar Dari laut Seperti Spaghetti ale bonggol Bonggol itu kerang Lalu yang kedua Pasta yang Mie panjang dan lebar Itu lebih cocok Untuk saus yang berbahan dasar Dari daging Seperti papardele Bukatini Tayatele Fettuccine Itu lebih cocok untuk saus yang berbahan dasar Daging Karena area yang lebar ini Untuk memberikan rasa yang lebih keluar Lalu yang ketiga Pasta yang pendek dan berongga Seperti contohnya Pene Rigatoni Kongkie Dan pakele Bentuk-bentuk yang seperti ini Dirancang untuk memungkinkan Bahan yang lebih berat Jadi bisa disendok Seperti Saus bolonese Atau ragu bolonese Itu terbuat dari Daging giling Dan tekstur Yang lebih tebal seperti ini Cocok untuk dipanggang Bersama dengan keju Lalu yang keempat Pasta yang jenisnya Seperti Melintir Contohnya Fusili Trofie Kassareci Cocok untuk Saus yang Lebih Seperti pesto Saus yang dari sayuran Yang potongannya kecil-kecil Tapi tidak untuk Saus sayuran yang potongannya besar ya Jadi Bisa menyangkut Sausnya itu Kedalam pasta Lalu yang kelima Pasta yang kecil Seperti contohnya Pastina Steline Ditalini Itu Pasta yang sulit Untuk Dimakan dengan garpu Jadi Biasanya Pasta yang seperti ini Ditambahkan Dengan Kaldu Jadi ditambahkan Sebagai Sup Italian wedding soup Atau Pastina di Brodo Lalu yang ke enam Pasta isi Contohnya seperti tadi Ravioli Tortellini Saccetti Agnoloti Lalu ada lagi dari Sardegna Coolur Jonis Nah Pasta-pasta yang seperti ini Merupakan Hanya beberapa Dan sekian banyak Bentuk pasta isi Yang Gak ada habisnya Dan Biasanya cocok Untuk disajikan dengan Saus Biasa Saus tomat Atau dengan Saus Kentegat Nah Jadi begitu ya Kalian kalau masak pasta Harus sesuai dengan Sausnya juga Gak boleh sembarangan Jadi biar lebih Legi Dan endang Bambang Mulindang Oke cuwi-cumi Sekian dulu Sampai ketemu lagi Jangan lupa ya Kalian komen Biasanya kalian suka pasta jenis apa Kalau aku sukanya Spaghetti Jangan lupa Kalian subscribe Like Lalu komen ya Makasih Alaprosima Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax